Nah, kali ini gue udah punya barang unik nih, ya kan? Lu semua bisa lihat. Dibilang lontong tapi nggak ada nasinya. Dibilang ketupat tapi nggak kotak. Terus apa dong? Bukan ketupat, bukan juga lontong. Terus apaan dong? Tongseng. Dia ada pouch-nya. Jadi ini jaket termasuk jaket pocketable alias jaket yang bisa dilipat. Karena ini berbahan material polyester. Bahan material polyester itu bahannya atau pake seleting. Duit kembalian parkir lu di sini. Ya kan? Receh-receh-an nih. Karena gue tau lu nggak punya duit. Eh bro, taruh diam aja bro. Eh? Makan. Ntar dulu, kerja dulu baru makan. Udah, udah makan aja lu. Tapi tenang. Buat lu ciwi-ciwi, ya kan? Ada juga maka lu juga bikin seri yang namanya seri rainbow. Pocketable juga. Bahannya polyester juga. Bedanya adalah dia lebih ramping di bagian samping sayapnya sini. Karena emang women series ya. Nah ini ada dua pilihan warna untuk maka lu seri rainbow. Merah dengan two-tone-nya dia ada abu terang. Sama merah dengan ini lebih ke coklat ya. Coklat gelap ya. Dark brown gitu ya. Sama-sama pocketable. Jadi dilengkapi dengan pouch-nya. Seperti yang gue bilang di awal. Kalau misalnya emang lu udah nggak mau pake. Lu tinggal gulung. Terus lu masukin aja ke dalam kantongnya ini nih. Ke dalam pouch-nya. Ya. Oke. Makalu bida bikin men series sama women series. Untuk seri jaket windbreaker-nya. Nah. Itu tadi jaket windbreaker dari brandnya Makalu. Ya kan. Ada dua seri tadi. Apa coba? Ayo. Eh lupa lu ya. Oke gue inget lagi. Seri Morishto women series yang gue pake ini. Sama seri rainbow women series-nya. Ya. Terus. Tunggu dulu. Gue belum selesai nih. Ada satu lagi. Seri jaket windbreaker juga. Ya kan. Cuma kali ini dari brandnya punyanya Aftek. Ya nggak. Nah. Kayak gimana coba tampilannya. Jatuh dari genteng nih. Udah kayak mangga. Ya kan. Nah. Ini dia. Sama kayak punya Makalu di awal tadi. Dia juga pocket table. Ada di dalam kantong. Ada pouch-nya. Ya kan. Kalau tadi di awal lu bingung apaan. Sekarang lu udah tau dong. Karena yang tadi udah sempet kita bahas. Ini juga sama. Ya. Ini jaket windbreaker. Punyanya Aftek. Serinya face kick. Biar lu tau tampilan pastinya kayak apa. Gue ganti kostum dulu ya. Dan. Nah. Ini dia penampakan dari jaket windbreaker. Punyanya Aftek. Dengan seri face kick. Ya. Pada umumnya keseluruhannya sama. Ini berbahan dasar polyester juga. Karena emang pada umumnya jaket-jaket windbreaker itu berbahan dasar polyester ya. Beberapa brand itu. Untuk seri windbreaker pasti menggunakan bahan polyester. Karena kenapa? Yang gue bilang di awal tadi. Karakter dia itu quick dry. Cepat menyerap cairan. Dan cepat juga nguapinnya ya. Nah ini untuk serinya si Aftek. Yang face kick ini juga sama. Dia berbahan dasar polyester. Lembut bahannya. Dan dia juga tipis. Jadi lu makinnya juga ringan. Ya kan? Nah ini sama ya. Cuma ada beberapa perbedaan. Nah kalau tadi. Untuk yang jaket windbreaker nya. Makalu seri Morristoman series. Ada kantong dadanya dua. Nah. Tapi dia gak ada kantong samping. Kalau ini. Kebalikannya nih. Untuk serinya Aftek Windbreaker face kick ini. Dia gak punya kantong dada. Tapi dia ada kantong di samping sini. Juga lengkap dengan zipper. Dan si zippernya ini udah di coating shield. Jadi. Dia udah mencegah untuk bisa air masuk dari jalur zippernya. Ya. Jadi udah aman. Nah. Oke. Terus perbedaannya lagi. Di bagian ujung lengannya. Kalau punya maka lu tadi pakai karet. Dia ini pakai velcro. Ada perkatnya. Ya kan? Lu bisa atur. Semana yang lu mau. Gitu kan. Lu mau longgarin atau lu mau rapetin. Lu tinggal atur aja si velcro nya. Nah. Kayak gini gengs ya. Nah. Ini juga dilengkapi dengan hoodie. Ada tali pakai stopper disini. Untuk bisa ngatur. Mau lu mau seberapa kenceng. Biar nyaman. Kalau tadi punyanya si maka lu itu. Dia pakai karet ya. Jadi kalau misalnya lu ketebas angin. Lu lagi riding atau lagi sepedahan. Itu gak akan kebuka. Nah. Kalau punya si aftek. Dia pakai tali. Dan dilengkapi dengan stopper. Untuk ngatur. Mau seberapa kencengnya. Si hoodie lu. Supaya. Hoodie nya aman. Kalau misalnya kena ketebas angin. Saat lu riding atau lu sepedahan. Karena ini juga sama. Karena sama-sama windbreaker. Ada tambahan fungsinya. Ini bisa lu pakai buat olahraga nih. Buat lu yang lagi seneng olahraga. Baru dibeliin sepeda. Gitu kan. Sepedaku roda tiga. Nah lu bisa pakai buat sepedahan nih. Buat running. Lari-lari dari kenyataan. Lu bisa pakai. Buat nongki juga asik. Karena emang bahannya adem. Terus enteng ya. Ringan. Karena bahan polyester nya juga tipis. Jadi nyaman lu pakai. Terus kalau tadi si maka lu masing-masing punya dua varian warna. Untuk aftek face kick ini. Dia punya empat varian warna gengs. Jadi ada birunya ini. Yang agak terang. Terus ada juga birunya nevy yang agak gelap. Ada lagi dia warna biru yang lebih mudah lagi dari ini. Sama merah. Jadi ada empat varian warna ya gengs ya. Nah terus. Dibanderol berapa sih? Nah ini paling penting nih. Biasanya lu semua pada kepo nih ya kan. Selesai lu tau speknya. Endingnya ujung-ujungnya duit. Tengah berapa duit. Untuk jaket windbreaker. Punyanya aftek seri face kick ini. Dibanderol dengan harga 255 ribu aja gengs. Beda-beda tipis lah ya. Tinggal bagaimana selera lu. Untuk warnanya. Untuk desainnya. Untuk motifnya. Sama sesuaiin sama budget lu. Dua-duanya. Mau yang maka lu. Atau mau yang aftek. Sih menurut gue sih terjangkau ya. Untuk tingkat kenyamanannya. Untuk kebutuhannya yang juga multifungsi. Bisa buat santai. Bisa buat olahraga. Gua pikir worth it lah. Jadi. Tunggu apa lagi? Buat lu yang memang tertarik nih. Jatuh cinta. Terus sesuai dengan kebutuhan lu. Buruan deh. Ya kan? Buruan lu serbu ini jaket nih. Lu gasak abis. Lu takis. Ya kan? Ada maka lu seri Moristo untuk main serisnya. Ada maka lu seri Rainbow untuk woman serisnya. Dan juga ada aftek seri face kick. Ya. Dua-duanya sama-sama jaket game breaker. Dengan spek dan review yang udah gue bahas. Semuanya di depan tadi. Nah. Sekarang. Lu bisa dapetin di mana? Udah pastinya dong di Zlatan Adventure. Lu mau datang ke offline store-nya. Udah pada tau. Tapi tetep gue ingetin. Kita ada offline store di Zlatan Adventure Cinere. Ada Zlatan Adventure Jagakarsa. Dan juga ada Zlatan Adventure UP atau Lenteng Agung. Atau lu juga bisa pesen lewat marketplace kita di Instagram. Atau lu juga bisa pesen lewat channel YouTube yang sekarang ini. Ya. Bebas. Ya kan? Yang penting lu harus punya. Salah satu jaket-jaket ini. Atau semuanya lu borong deh. Ya kan? Ya kan bro? Makan lagi. Ntar ngapa? Eh dah. Ya. Oke. Jangan lupa. Tetap ikutin terus channel YouTube Zlatan Adventure. Karena gue Dion akan selalu ngasih lu sesuatu yang terbaru. Yang penting. Yang unik. Yang keren. Ya kan? Yang pastinya lu gak mau leatin. Jadi. Like. Subscribe. Share. Comment. Kepoin terus channel YouTube Zlatan Adventure. Gue Dion. Ciao. Sampai jumpa.